Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepinjuk berita. Pemirsa harga kedelai saat ini masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan harga. Dampak dari naiknya harga kedelai berimbas bagi pedagang tempe yang ada di pasar tradisional kota Bojonegoro. Akibatnya pedagang terpaksa mengecilkan ukuran tempe agar tidak merugi. Kenaikan harga kedelai terus dirasakan oleh pedagang tempe di Bojonegoro. Seperti yang terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro, pedagang tempe mengeluhkan naiknya harga kedelai. Dampak dari naiknya harga kedelai berimbas pada penjualan tempe di pasaran. Untuk saat ini harga kedelai berkisar Rp11.900 hingga Rp12.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya dikisaran harga Rp11.300 per kilogramnya. Salah satu pedagang tempe sekaligus pengusaha tempe, Siti Nafiah mengatakan, meski harga kedelai terus naik, harga tempe tidak ikut naik. Namun dirinya mensiasati dengan mengurangi ukuran tempe yang dijual agar tidak merugi. Oh iya, oh sekarang hampir 12. Kalau sebelumnya, oh iya, dulunya 11. Dulunya 11, sekarang naik 12, sampai 12. Oh naiknya kedelai ini bagi ibu penjual tempe ini berpengaruh enggak bu? Ya gimana ya, kan tidak terlalu pelagong naik mahal sekali kan enggak edil. Ya biasa-biasa saja, ya kok naik terus gitu. Tempatnya ini kan biasanya kan lebih panjang, jadi dikecilkan, dipandekkan gitu loh. Pedagang tempe berharap harga kedelai bisa turun, jika tidak turun, maka akan berdampak pada pemasukan mereka. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegara.